Kesalahan utama Indra Safi adalah Kesalahan utama Indra Safi adalah Tetap menggunakan pemain-pemain Timnas U23, Timnas U24, Timnas Senior Seharusnya, seharusnya Seperti komitmen awal, seperti tujuan awal Adalah menggunakan pemain-pemain U20 Sebenarnya itu jauh lebih bagus Karena dia tidak dibebani target di sini Dengan menggunakan pemain U23 Berarti kan otomatis harapan masyarakat besar Tapi sebaliknya, kalau dia menggunakan U20 Benihnya, buahnya akan dipetik tahun depan Halo, saudara-saudara Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini Dengan komentator yang gadungan Seperti biasa, saudara-saudara Seperti biasa Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat Baik yang berguna maupun yang tidak berguna Baik yang menghibur maupun yang menyedihkan Baik yang membosankan maupun yang lebih bosan Bebas, saudara-saudara Bebas, bebas, bebas Yang penting, sopan Dan seperti biasa pula Seperti biasa pula Kita akan membahas tentang sepak bola di Asia Tenggara Sepak bola di negara-negara tetangga kita Di negara-negara jiran kita Di negara-negara serumpun kita Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand Myanmar, Laos, Kamboja Singapura, Brunei Darussalam Filipina, Timor Leste Dan sekitarnya Untuk edisi kali ini, saudara-saudara Untuk edisi kali ini kita tetap akan membahas Timnas Indonesia yang sedang tampil di Asien Games 2022 Hangzhou Kita akan membahas, kita akan mengulas, mengkritiki, mengkritisi Apa yang dikerjakan oleh Indra Syafri Dan para pemain dan staff pelatih semua Dan kenapa kita harus mengkritik? Karena salah setting Mereka salah setting Mereka seharusnya kan yang tampil di sini Adalah Timnas U20 Tetapi mereka menggunakan Sengaja memaksakan diri Menggunakan Timnas U23 Timnas U24 Karena mungkin saja mereka berpikir Indonesia punya peluang untuk mendapatkan medali emas Walaupun dengan persiapan yang singkat Ternyata kan hasilnya Untuk sementara Indonesia kalah dua kali Menang satu kali Dan lolos ke babak 16 besar Secara beruntung Ini akan seperti apa Sudara-sudara? Ini akan kita bahas Akan kita ulas Akan kita perbincangkan Akan kita analisis Di edisi kali ini Sudara-sudara Jadi begini Sudara-sudara Jadi begini Jadi begini Timnas Indonesia Yang tampil di Asien Games Ini banjir kritikan Banjir hujatan Banjir kecaman Banjir nyinyiran Banjir ya Di hantam kanan-kiri Dari supporter Dari pengamat Dari media Dari semua orang di Indonesia ini Melontarkan kritik pedas Kritiknya adalah Permainan yang buruk Hasil yang tidak sesuai harapan Taktik yang minim Strategi yang jelek Kemudian Lolos ke babak 16 besar Asien Games Karena keberuntungan Dan bersiap untuk menghadapi Uzbekistan atau Hong Kong Bah, banyak sekali kritiknya Mereka Wah, kata-kata lokal Pret yang sebenarnya Sudah hilang juga Muncul lagi Prestasi Indra Safri Di level ASEAN Yang menjuarai piala AFF U19 U20 Sea Games Itu tampaknya Di mata para penyokong ini Para pendukung supporter ini Tidak berharga Sudara-sudara Padahal ya Indra Safri Punya kualitas Yang sebenarnya bagus Setidaknya Untuk level Asia Tenggara Sudara-sudara Untuk level Asia Tenggara Kalau untuk level Asia Ya mungkin Ya harus berpikir ulang lah Walaupun Walaupun ASEAN Game ini Bukan ajang resmi FIFA Bukan Turnamen yang digelar Pada kalender FIFA Dan tidak disenggelarkan oleh FIFA Tidak disenggelarkan oleh AFC Melainkan oleh Konsel Olimpik Konsel of Asia OCA Nah Itu tetapi kan Bagaimanapun juga Di ASEAN Game Dia membawa nama Indonesia Membawa bendera merah putih Membawa lambang Garuda Di Dada Dan ternyata Penampilan yang ditunjukkan Adalah jauh panggang Dari api Tidak seperti yang diharapkan Tidak seperti yang digembor-gemborkan Walaupun kita tahu Kita semua tahu Kita semua sadar bahwa Materi pemainnya itu Tidak ideal Tidak ideal Karena banyak pemain Yang tidak bisa bergabung Banyak klub yang tidak Menyerahkan pemain Ada pemain yang dipanggil Tidak datang Karena berbagai macam alasan Dan memang Ya jadwalnya ini Tidak menguntungkan Sehingga Indra Safri memanggil Pemain-pemain Yang Apa ya Yang terbaik Dari yang terburuk Ya istilahnya gitu Jadi Dari yang ada Yang terbaik Dari yang bisa dipanggil Kecewaan masyarakat Indonesia Kekecewaan pendukung itu Semakin besar Karena Pada pertandingan pertama nih Sebenarnya Indonesia Lumayan lah Saya bilang lumayan ya Bukan bagus Bukan jelek Lumayan 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 Terbukti Mampu mengalahkan Kyrgyzstan Tim yang sebenarnya Sedikit lebih kuat Dibanding Indonesia Tim dari Asia Tengah Yang Cara bermainnya Cara bermain Eropa Yang posturnya bagus-bagus Kemudian mainnya Sederhana Simple Umpan 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 Tidak terlalu banyak Menggiring bola Ya itu Kemenangan itu Membuat Banyak supporter Banyak orang di Indonesia Optimistis Bahwa Dengan tim yang Alakadarnya Tim yang minimalis itu Ternyata Indonesia bisa Bersinar Tetapi Saudara-saudara Tetapi Kekecewaan itu Muncul di pertandingan kedua Melawan Taiwan Bayangin Waktu kualifikasi Piala Asia U23 Taiwan itu Diperma 9 gol Tanpa balas Tetapi Yang terjadi Waktu timnya Indra Shafri ini Kita kalah 0-1 Indonesia bermain Sangat jelek Serangan Tidak ada yang Mencapai gawang Permainannya Terlalu egoistis Individualis Pemainnya Seling salah Umpan Pemain terlalu Show of force Ingin menunjukkan Keterampilan teknik Ingin meliuk-liuk Ingin mencoba Membongkar Pertahanan lawan Sendirian Padahalkan Sepak bola itu Permainan kolektif Begitu pula Ketika melawan Korea Utara Permainannya Sangat jelek Pemain itu Seperti terbukti Statistiknya Itu kan Shoot on goalnya Shootnya Ball possessionnya Itu semua Memihak Korea Utara Padahal Indonesia Harus menang Harus menang Supaya tidak deg-degan Tidak bergantung Dari hasil pertandingan lain Bahkan setelah Tertinggal pun Kita seperti Tidak punya tenaga Tidak punya Kekuatan Untuk Melancarkan serangan Untuk Untuk bermain Sebagus-bagusnya Dan hasilnya Kita kalah Kita kalah 0-1 Tetapi kita Lolos berkat Kyrgyzstan Yang baik hati Mengalahkan Taiwan Kyrgyzstan Yang dengan serius Ingin melolos Ke Bapak 16 besar Ingin bangkit Setelah Kekalahan dari Indonesia Dan kekalahan dari Korea Utara Dan mereka Berhasil melakukannya Sekaligus Membantu Indonesia Lolos ke Bapak 16 besar Apa yang salah Dengan tim ini Ada apa Dengan Indra Shafri Jawabannya sederhana Ada banyak Yang salah Dengan Tim ini Saya ingin Mengatakan begini Pertama Paradigma tim ini Sejak awal itu Sudah salah Ini sudah Menyalahi Komitmen awal Sudah menyalahi Guidance Sudah menyalahi Filosofi awal Ketika Pembagian tugas Antara Indra Shafri Dan Sintayong Sintayong fokus Ke tim nasional U23 Yang akan kekualifikasi Piala Asia U23 Fokus ke Piala Asia U23 Fokus ke Kualifikasi Olimpiade 2024 Itu disitu Sementara Indra Shafri Diturunkan kelasnya Menjadi pelatih U20 Pelatih U19 Dia diharapkan Blusuan Blusuan lagi Mencari pemain Untuk U19 Untuk U20 Di daerah-daerah Di desa-desa terpencil Seperti yang pernah Dia lakukan Pada generasinya Evan Dimas Pada generasinya Witan Suleiman Egy Maulana Fikri Pada generasinya Siapa lagi Sadil Ramdhani Jadi dia Blusuan Untuk membentuk Tim U19 Tim U20 Dengan Memanfaatkan juga Pemain-pemain Tim nas U20 Yang kemarin gagal Ke piala dunia U20 Pemain-pemain ini Sebenarnya Diharapkan Tampil di ASEAN Game Ini Sudara-sudara Tampil di ASEAN Game Ini Untuk menimba ilmu Menimba pengalaman Makanya PSSI Ini apa Erik Thohir Tidak memberikan beban Sejak awal Sejak jauh-jauh hari Saya ingat betul Sudah-sudah Saya ingat betul Sejak jauh-jauh hari PSSI Tidak memberikan beban Kepada Indra Safri Di ASEAN Game Mereka hanya Mengatakan Carilah pemain-pemain U20 Carilah pemain-pemain U19 Berikan mereka Kesempatan tampil Minimal 3 pertandingan Di fase grup kan Lumayan Sudah-sudara Di level Asia Pemain mendapatkan Jam terbang Mendapatkan pengalaman Ibaratnya potong generasi lah Potong generasi Seperti yang dikerjakan oleh Sintah Yong Jadi potong generasi U23 ini Ya sudah Tidak usah dimainkan lagi Kayak Egi Kayak Rahmat Irianto Kayak Dewang Tidak usah Dipanggil ke ASEAN Game Tetapi tim-tim U20 ya Seperti Hugo Samir Seperti Siapa lagi itu Arkan Seperti Si Rahmat Maulana Syarif Dava Fasya Cahaya Supri Ya kayak begitu-begitu aja Sebenarnya yang penting Terus Cari lagi pemain baru Yang dari daerah-daerah terpecil Dari Papua Dari NTT Dari Kalimantan Sulawesi Semua Nah itu sebenarnya Yang jauh lebih penting Indra Safri Menjalani komitmen awal Dengan pemain-pemain U20 Dengan pemain-pemain U19 Sebenarnya Masyarakat itu juga akan mendukung Sudah-sudah Akan paham Akan paham Jika nantinya tampilnya tidak baik Dan Indra Safri juga PSSI juga Akan punya pembelaan Bahwa ini adalah tim yang dipersiapkan Untuk masa depan Yang tidak dibebani target di ASEAN Game Bayangkan Kalau yang tampil disini Pemain-pemain usia 19 Usia 20 Usia 18 Yang sama sekali Belum pernah Punya pengalaman Ya sedikit pemain dari U20 Yang kemarin di Piala Dunia lah Yang gagal ke Piala Dunia Itu akan lebih bagus Sudah-sudah Akan lebih bagus Itu akan Semacam apa ya Istilahnya itu Kawah candera di muka Semacam Memberikan jam terbang mereka Memberikan pelatihan Memberikan kesempatan mereka Untuk unjuk kepolehan Unjuk keterampilan Bukan seperti sekarang ini Pemain U20 nya Hanya beberapa saja Seperti Robby Darwish Seperti Hugo Samir Hugo Samir pun itu Nggak masuk starting line Seperti Dava Fasya Dava Fasya pun Hanya duduk di bangku cadangan Nah itu terlalu sedikit Menurut saya Terlalu sedikit Sebenarnya itu bisa dilakukan Pemain U20 semua Pemain U19 semua Pemain U18 semua Tidak perlu ada pemain senior Tidak perlu seperti Hernando Rizky Rido Itu dipanggil terus Kasian mereka Mereka sudah tampil Sejak lawan Argentina Sudah-sudah Lawan Argentina Lawan Palestina Kemudian Sea Games Kemudian Piala AFF U23 Kemudian Kualifikasi Piala Asia U23 Jadi Kapan mereka Istirahatnya Kapan mereka Punya kesempatan Bermain di klub Kapan mereka Bersantai Kalau selalu dipanggil Takut saya itu Kejenuhan 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 mereka Mereka akan jenuh Mereka akan bosan Bermain terus Tidak pernah istirahat Jarang berkumpul Dengan keluarganya Jarang hangout Dengan teman-temannya Jadi Itu Faktor psikologis Faktor non teknis Seperti itu Yang sebenarnya harus Diperhatikan oleh Idhra Safri Waktu sebelum Pengumuman squad Ke Asian Games Saudara-saudara Jadi Saudara-saudara Bisa jadi Kejenuhan itu Kejenuhan Kebosanan Kemudian Tidak ada Penyegaran itulah Yang membuat Pernampilan tim nasional Indonesia Di Asian Games Ini buruk Bisa jadi Kayak Pemain kayak Hernando Kayak Rizky Rido Kemudian Apa Dewangga itu kan Juga main di tim senior Waktu lawan Tukmenistan Dipanggil ke situ Dia juga masuk ke squad U23 Itu kan dia juga Robby Darwish Juga sempat dipanggil Sebelumnya Kemudian Bagas Kava Juga main lagi Di Mana itu Di AFF Di SEA Games Walaupun sempat cedera Mungkin saja cederanya Masih belum 100% Jadi Pemain-pemain Itu Sudah sering dipanggil Di level U23 Dan mungkin saja Terjadi kebosanan Kejenuhan Mungkin saja Apa ya Istilahnya itu Ya Bosan lah Butuh penyegaran Butuh sesuasana yang baru Tim ini butuh sesuatu yang baru Dan itu sebenarnya Bisa dijawab Jika Indra Sabdi Berani Kuncinya disitu Kata kuncinya adalah Berani Berani potong kompas Berani potong generasi Berani tidak lagi Memanggil Timnas U23 U24 Di Asian Game ini Tetapi Memberikan kesempatan Kepada pemain-pemain U20 Itulah Hoki Caraka disitu Kemudian Ada Ahmad Maulana Syarif Kemudian Kakang Rudianto Kemudian Si Cahya Supriyadi Ya memang Di tim ini Sekarang ada Beberapa Seperti Raihan Seperti Si Kadek Arel Tapi Mereka Tidak diberi jam terbang Yang lebih banyak Sudah-sudah Jadi itu yang Sayangnya Harusnya kan Justru pemain-pemain Itulah yang diberi Kesempatan bermain Pemain Kadek Arel Dava Fasyalah Coba dimainkan Hernando Biar istirahat Kasian Kemudian Si Siapa lagi Raihan Diberikan kesempatan Main Hugo Samir Masukkan Starting line up Robidar Kayak begitulah Teman-temannya Yang dulu Ikut Piala Dunia U20 Juga diberi Kesempatan Main Kemudian Idrasafi Mencari lagi Talenta-talenta Baru dari seluruh NKRI Itu baru Akan jauh lebih bagus Akan jauh lebih bermanfaat Dan saya rasa Masyarakat akan mendukung Akan angkat topi Akan memuji Apapun hasil Dari pertandingan Di Asian Game Ya ini kan Sudah terlanjur Sudara-sudara Nasi sudah Menjadi bubur Nasi sudah Menjadi lontong Ya sudah Tinggal dimakan aja Dikasih lauk Dikasih lauk pauk Dikasih sayur Dikasih sambal Udah disantap Jadi Ya harus siap Dengan konsekuensinya Apapun hasil yang Terjadi di Piala Di Asian Game 2022 Hangzhou ini Sudara-sudara Itu harus siap Harus disiapkan mental Dan begini Kita harus tinggal Menanti saja Sekarang Apa yang akan Kelanjutannya Kedepan Syukur-syukur Kita bisa beruntung lagi Bisa membuat kejutan lagi Bisa Bisa beruntung Bisa bernasib Baik Lolos Ke Perempat final Atau lolos ke semifinal Atau bahkan Sampai ke final Walaupun ya Kemungkinan peluang itu Kecil sekali Tetapi kan Sepak bola ini Impossible is nothing Tidak ada yang mustahil Di sepak bola Segala sesuatu Bisa terjadi Segala sesuatu Bisa Menjadi Apa Peluang sekecil Sekecil jarum pun Bisa berubah menjadi Besar Nah Kesempatan yang tipis Itu bisa berubah menjadi Sesuatu yang luar biasa Dan itulah Yang sejatinya Harus dilakukan oleh Indra Safi Harus mencoba untuk Ya berusaha sebaik mungkin Dengan waktu tersisa Yang ada ini Ya harus Mengamati calon lawan Indonesia Uzbekistan Hongkong Harus diamati Cara bermain mereka bagaimana Kemudian nanti Diterapkan taktiknya Seperti apa Kemudian Pemain-pemain lawan Yang berbahaya Seperti apa Kemudian Di dalam sendiri Harus dibenahi Cara bermainnya harus dibenahi Passingnya harus dibenahi Kemudian Beri instruksi Supaya pemain itu Tidak berlama-lama Memegang bola Tidak terlalu sering Menggiring bola Tidak selalu sering Mendribble bola Bermainlah sesederhana Mungkin lah Simple Umpan bergerak Umpan bergerak Umpan lari Bermanufur ke depan Bermanufur ke kanan Ke kiri Masuk ke kotak Pertahanan lawan Berikan umpan sayap Dari kiri maupun kanan Kemudian Kalau ada kesempatan Mengeksusi Lakukan Lakukan Begitu Seterusnya Nanti di pertandingan Babak 16 Terakhir Terakhir Saran saya Untuk supporter Untuk pengamat Untuk media Untuk semua orang lah Untuk semua Yang mencintai tim nasional Indonesia itu Saran saya adalah Jangan memberikan Ekspektasi yang berlebihan Apapun hasilnya Terima saja Terima saja Terima saja Karena memang ini Bukan tim yang ideal Karena ini turnamen yang Memang tidak digelar Berada dalam kalender FIFA Bukan diselenggarakan oleh FIFA Sehingga Banyak pemain yang memang Tidak bisa tampil Banyak orang yang Apa ya Banyak tidak ideal Intinya Persiapannya juga sangat minim Hanya beberapa hari Berkumpul Kemudian berlatih Beberapa hari Kemudian mereka terbang Ke Hangzhou Terbang ke China Untuk menjalani pertandingan Walaupun hasil pertandingan pertama Sempat bagus Hasil pertandingan kedua jelek Hasil pertandingan ketiga jelek Tetapi Jangan Jangan mereka diberi beban Yang terlalu berat Jangan pula dihujat lah Sudah stop Tidak perlu dihujat Tidak perlu diberikan Nyinyiran Tidak perlu Ditanggapi Ditentang Tidak perlu Dihujat Ya bener Ya karena memang ini sudah Sewajarnya Seperti itu hasilnya Ya memang yang agak Saya sesalkan Ya kenapa Tim Indra Safri Sejak awal Tidak menggunakan Pemain-pemain yang Sama sekali baru lah Pemain-pemain U20 U19 Itu saja Kan kalau mereka Dia menggunakan Pemain U19 Pemain U20 Kan ibaratnya Memberi jam terbang Memberikan pengalaman Memberikan Apa ya Memberikan pemain-pemain yang baru Itu kesempatan Untuk tampil di level Asia Siapa tahu Benih yang kita tanam Hari ini Benih yang kita tanam Tahun ini Akan buahnya Akan bisa kita nikmati Tahun 2024 Atau tahun 2025 Kan itu yang Pernah dilakukan Sintayung Dengan tim nasional senior Potong generasi Pemain-pemain Usia 19 Usia 20 Usia 18 Dipanggil Dimainkan di tim nasional Kemudian Hasilnya kan sekarang terlihat Jadi Percaya proses lah Kepada pelatih-pelatih lokal Tolong Kepada media-media pengamat Kepada orang-orang lokal Tolong lah Percaya proses Saudara-saudara Itu tadi pembahasan kita hari ini Saudara-saudara Kita sudah bicara panjang lebar Tentang Tim nasional Indonesia U23 U24 Yang sedang bertanding Di Asian Games Hangzhou 2022 Tim nas U23 U24 Tim nas Aswan Indra Sabri Ini tampil memalukan Tampil Kurang Greget Permainannya jelek sekali Hasilnya juga Buruk Mereka Berhak lolos Ke babak 16 besar Berdasarkan Keberuntungan Setelah Kyrgyzstan Mengalahkan Taiwan Dengan skor yang cukup Mencolok 4-1 Nah Itu membuat Nah Kekalahan Taiwan itu Membuat Taiwan Menjadi juru kunci Dan berarti pula Kekalahan Indonesia Melawan Taiwan Poinnya tidak dihitung Sehingga Indonesia Lolos menjadi Salah Satu Dari 4 Peringkat 3 Terbaik Nah Itu tadi sudah kita bahas Panjang lebar Kita sudah mengkritisi Indra Sabri Kita sudah mengkritisi Tim nas Ini Seharusnya Seharusnya Yang harus dikirim Adalah tim nas U20 Saudara-saudara Tim nas U20 Kenapa? Karena Sejak awal sekali Memang komitmennya Tim nas U20 Dan Indra Sabri Sejak awal sekali Juga tidak dibebani target Dengan tidak dibebani target Seharusnya ya Ini kesempatan bagi pemain-pemain U20 untuk menimba ilmu Untuk mencari pengalaman Untuk dimatangkan Sebelum nanti hasilnya dipetik Di turnamen-turnamen tahun depan Tahun-tahun berikutnya Jadi pemain muda punya kesempatan Bukan seperti sekarang ini Tetap memaksakan pemain U23 Walaupun Walaupun tidak lengkap Walaupun banyak pemain Yang tidak bisa bergabung Dan persiapannya juga Sangat minim Nah itu tadi Saudara-saudara Saya rasa sudah cukup Kalau ada salah-salah Ya mohon maaf Namanya juga gadungan Saudara-saudara Wajar kalau gadungan itu salah Tetapi kalau benar Saudara-saudara Berarti sebuah kebenaran Kalau saudara-saudara Merasa channel ini Bermanfaat Berguna menghibur Menginspirasi Silahkan Like, share, dan subscribe Tapi kalau tidak Saudara-saudara Abaikan saja Skip Jangan ditonton Tetapi jangan juga di report Oke saudara-saudara Saya ikuti pula Akun media sosial Komentator gadungan Ada di Instagram Di Facebook Dan di TikTok Oke saudara-saudara Sampai bertemu lagi Di edisi-edisi berikutnya Dengan tema-tema yang lebih Tidak bermanfaat Dengan tema-tema yang jauh Lebih membosankan Dengan tema-tema yang jauh Lebih membosankan Nah oke Salam olahraga Dan Merdi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton